Intro Komitmen memajukan pencaksilat di Indonesia terus digaungkan sejak era pemerintahan Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar H.M. Soeharto. Bahkan Ibu Negara Raden Ayu Fatimah Siti Hartinah atau Ibu Tin Soeharto turut aktif dalam pengembangan. Bahkan ia memiliki ide cemerlang untuk pengembangan dan pelestarian warisan budaya Nenek Moyang, pencaksilat ini, yakni dengan dibangunnya Padepokan Pencaksilat Indonesia. Ibu Tin Soeharto memiliki konsep sentralisasi pembinaan pencaksilat. Rencana tersebut juga diikuti dengan menghibahkan tanah seluas 53.656 meter persegi yang berada di Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, untuk pembangunan Padepokan Pencaksilat Indonesia. Tepat bersebelahan dengan kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah, TMII. Almarhumah Tin Soeharto adalah sosok pertama yang menularkan konsep sentralisasi pembinaan pencaksilat Indonesia, yang mana Padepokan Pencaksilat Indonesia diresmikan Presiden Soeharto pada 20 April 1997. Ibu Tin Soeharto mempersatukan semua perguruan pencaksilat Nusantara untuk berada dalam satu wadah pembinaan, pengembangan, dan pelestarian budaya asli Indonesia. Dalam membangun Padepokan ini, Ibu Tin Soeharto berpikir sangat jauh ke depan. Tidak hanya dalam upaya pelestarian budaya warisan leluhur, tapi juga kelengkapan sarana penunjang kegiatan bila diri pencaksilat. Semua fasilitas yang ditampilkan bertujuan untuk pengembangan pencaksilat, di antaranya Padepokan Utama sebagai kawah candera di muka, pembentukan dan pematangan teknik pencaksilat dengan program pelatihan, yang selalu dipantau oleh pengurus perguruan masing-masing dan pengurus wilayah yang berada di bawah naungan pengurus besar pencaksilat Indonesia, PB Ipsi. Kemudian Pondok Gedeh sebagai gelanggang pertandingan pencaksilat dalam menuai prestasi. Fasilitas ini dilengkapi dengan tribun kapasitas 3.000 tempat duduk permanen, dua set kursi panggung VIP, sistem pengolahan suara dan lampu penerangan, serta toilet. Kesemuanya itu disesuaikan dengan standar internasional. Di depan Pondok Gedeh ini terdapat monumen persembahan warga pencaksilat sedunia untuk mengenang Ibutin Soeharto yang begitu besar sumbangsi beliau bagi negara Indonesia dalam mengembangkan dan pelestarian pencaksilat. Dalam monumen itu tertulis, Di hari suci kau tinggalkan kami dengan segala kemuliaan dan keagunganmu. Bimbingan dan sumbanganmu tiada tara. Ikrar kami mengabdi cita dan citramu dalam karsa dan karya pencaksilat Indonesia. Fasilitas lainnya adalah Pondok Pustaka yang berada di sisi kanan pintu masuk utama Padepokan adalah perpustakaan dan museum. Museum ini menyimpan informasi sejarah pencaksilat mulai dari ditemukan berdasarkan kajian mendalam sejak zaman prasejarah sampai perkembangan pencaksilat menembus dunia internasional. Tersimpan juga berbagai senjata khas pencaksilat dari seluruh Indonesia. Untuk mempromosikan pencaksilat ke dunia internasional, museum ini mencatat terbentuknya pencaksilat atau persekutuan pencaksilat antarbangsa yang diinisiasi Indonesia. Yang menarik perhatian di dalam museum ini, yakni tersaji foto besar almarhumah Ibu Tin Soeharto, Ibu Pemersatu Pencaksilat Indonesia. Di bawah foto tersebut, terdapat untayan puisi yang menggambarkan betapa warga pencaksilat Nusantara dan dunia sangat sedih ketika beliau meninggal dunia pada 28 April 1996. Semua bersedih karena Tin Soeharto begitu cepat pergi tanpa sempat menyaksikan betapa pemikiran atau karsa yang dibuahkannya telah menjadi kenyataan, yakni padepokan pencaksilat Indonesia. Beragam buku pencaksilat dan koleksi buku-buku umum lainnya tersaji di perpustakaan. Selain itu, ada pondok serbaguna. Fasilitas ini digunakan untuk berbagai acara seperti diskusi organisasi, resepsi pernikahan, seremonial, dan lainnya. Ruangan seluas 784 meter persegi ini berkapasitas 1.500 orang dan dilengkapi sistem pendingin, kamar rias, dapur, dan toilet. Pada epokan ini juga dilengkapi pondok penginapan, sehingga jika acara digelar lebih dari satu hari, pesertanya bisa menginap di pondok penginapan yang memiliki daya tampung 564 orang. Pondok penginapan ini dilengkapi dengan restoran, ruang kebugaran, dan ruang pertemuan kecil berkapasitas 20 hingga 70 orang. Fasilitas pondok serbaguna dan pondok penginapan dikelola oleh manajemen padepokan sebagai sektor pendaya gunaan bersifat komersil. Di padepokan ini, kegiatan pemusatan latihan daerah, pilat da, pencaksilat DKI Jakarta, juga rutin dilakukan. Bahkan pemusatan latihan tim pencaksilat nasional juga dilakukan di padepokan. Mereka juga menginap di pondok penginapan milik padepokan. Selain itu, perguruan-perguruan pencaksilat yang berada di sekitar padepokan juga kerap berlatih di sini. Bahkan banyak warga luar negeri yang sengaja datang ke Indonesia untuk belajar pencaksilat secara privat dari guru silat Indonesia. Mereka menginap di pondok penginapan selama belajar pencaksilat. Pada ASEAN Games 2018, padepokan pencaksilat ini menjadi pusat pertandingan dunia para pesilat dunia dalam menuai prestasi. Pertandingan pencaksilat tingkat nasional dan internasional lainnya juga kerap digelar di padepokan ini. Tidak ada cabang olahraga yang mempunyai fasilitas lengkap mulai tempat latihan, area tanding, penginapan, ruang diskusi atau rapat, dan lokasinya juga sangat strategis berskala internasional selain padepokan pencaksilat Indonesia. Atas dedikasi Ibutin Soeharto dalam upaya pengembangan dan pelestarian pencaksilat budaya asli Indonesia telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 12 Desember 2019. Diharapkan padepokan pencaksilat TMII dapat menjalankan program-program yang telah dicanangkan ke depannya dengan tetap memegang teguh nilai-nilai budaya luhur Nenek Moyang.